Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara, salam setopi, salam seder dari CVS Odor Toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia Ingat Senapan Angin, ingat CVS Odor Berjumpa lagi dengan saya Aris Kijambul Admin 1 dan juga Admin 3 Di CVS Odor Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang spek Unisena Panangin Bocap Efekron Standar Dan juga kita mau tes akurasi Unisena Panangin Bocap Predator Standar ini Oke, sebelum kita jelaskan tentang speknya Nah, kita lihat dulu tes akurasi dari Unisena Panangin Bocap Efekron Standar ini Oke teman-teman, disimak dulu ya Untuk video tes akurasinya Jaraknya berapa dan juga Nanti pelurunya atau doknya apa Sudah dijelaskan di video tes akurasinya Oke, kita lihat dulu tes akurasi dari Unisena Panangin Bocap Efekron Standar berikut ini Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu opi, salam seder dari CVS Odor Toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia Ingat Senapan Angin, ingat CVS Odor Oke teman-teman, di video kali ini kita mau tes akurasi Unisena Panangin Bocap Efekron Standar Nah, ini yang kemarin request Efekron Standar itu akurasinya bagaimana Mas Nah, ini sesuai request kita mau tes akurasinya dulu Nah, dan setelah tes seperti biasa kita nanti jelaskan tentang spek-speknya Mantap banget, oke teman-teman Di simak dulu untuk video tes akurasinya Ini kita menggunakan pelurunya Cocoknya ini pakai Hercules Jadi kalau Hercules, ya Hercules terus Jangan digunakan-ganti pakai peluru-peluru lainnya Mantap banget, oke teman-teman Kita lihat dulu untuk video tes akurasinya Seberapa hebat unit Efekron Standar ini Mantap banget Oke, sekarang kita lihat tes akurasinya Kurang lebih jaraknya ini di 25 meter Mantap Oke Ini paketnya peluru Hercules Beratnya 13,6 green Oke Mantap banget Nah, pas di retikel ya teman-teman Itu pas di sambungan kertasnya Mantap banget Pelung satu lubang Oke sekali, dua kali Mantap Mantap banget Oke sekali, pelung satu lubang Tiga kali Mantap banget Pelung satu lubang lagi Empat kali Mantap Mantap sekali Pelung satu lubang Kita coba tambahin lagi Pelung lagi satu lubang Coba kita nembak siluet yang ada di atas ya teman-teman Oke Nah, ini ada siluet Sebesar jempol kaki orang dewasa Mantap Mantap Pas Kena Mantap Kena lagi Oke sekali Oke Kena lagi Oke Kita tambahin lagi teman-teman Tadi ada tukang bakso Kita pesen bakso dulu Oke Yang sebelahnya ya Aduh Melenceng Sorry Sorry teman-teman Nah, ini baru bener Tadi itu melenceng dikit Harus pas di retikal Seperti itu teman-teman Akurasinya Mantap Kita tambahin Satu kali lagi Cebret Oke Mantap sekali Lulus Tes akurasinya Ini dia Unit senapan angin Bocap F-Ecron Standar Nah, mantap banget Pake tabung Bocap 500cc Ini pembuatan semi-CNC Pake Dural seri 6 Dalaman masih Dalaman baja atau Dural Nah, ini Cocok sekali Buat para pemula Yang pengen bocap F-Ec Yang standar Yang perawatannya Juga oke sekali Ini dia Unit yang rekomendasi banget Nah Ini dia Mantap banget Nah Sampai sini tadi Oke sekali Unitnya Mantap banget Siapa cepat dia yang dapat Untuk unit senapan angin Bocap F-Ecron Standar Mantap Oke Lanjut teman-teman Kita jelaskan tentang Spek-speknya Oke teman-teman Mantap sekali Kita udah lihat Tes akurasi Dari unit senapan angin Bocap F-Ecron Standar Tadi Mantap banget Akurasinya oke Dan juga Pelurunya Yang cocok Juga oke sekali Nah teman-teman Untuk Larasnya Nah Tadi Satu lubang Satu lubang terus Dan juga ada tambahan Bonus nembak Silhouette Nah untuk Laras ya Ini menggunakan Laras pilihan Dari Silhouette Oke teman-teman Lanjut lagi Untuk larasnya Teman-teman Ini menggunakan Laras Baja UD13 Alur 12 Panjangnya 60 cm Ini pakai Laras pilihan CV Sodor Untuk jarak Ide Laras Bocap F-Ecron Standar Ini bisa 40-50 meter Groping rapat Dan juga Tergantung segil anda Ya teman-teman Memang Ini Memang Bocap F-Ecron Standar Ya kualitasnya Memang Standar Bukan di atas Rata-rata Ya teman-teman Tapi Memang Standar Mantep banget Tapi bisa Jarak Groping 40-50 meter Mantep banget Untuk Bocap F-Ecron Seperti ini Nah ini cocoknya Buat Berburu Yang Agak Small game Nah Seperti Burung Tupai Atau yang lain-lain Pokoknya Yang agak Gecil-gecil Yang ke atas Nah ini Cocok sekali Pakai Bocap F-Ecron Untuk Big game Pun juga Bisa Untuk Big game Juga bisa Tenang saja Untuk Big game Meskipun Kaliber 4,5 Seperti buruan Babi Atau yang Besar-besar Nah itu Juga bisa Ya teman-teman Nah Jadi Memang Untuk Big game Area fatalnya Ya teman-teman Seperti area Kepala Telinga Hidung Atau yang lain-lain Seperti area intimnya Juga bisa Nah itu Biar mati Ya teman-teman Seperti itu Nah itu Kena area fatal Pasti mati Dan juga Pasti dia tergeletak Seperti itu Teman-teman Nah untuk Larasnya Tingat-tingat Pelurunya Cocoknya pakai Hercules Jadi kalau Hercules ya Hercules terus Jangan digontak-ganti Pakai peluru Peluru lainnya Seperti itu Ya teman-teman Nanti Kalau pakai peluru yang lain Kok ngaca Nah jangan dipaksakan Nanti alur kalian Yang rusak Kalau bagus Gak apa-apa Nah ya teman-teman Kalau bagus Gak apa-apa Dilanjutkan Seperti itu ya teman-teman Tapi kalau gak Cocok Ngaca Lari ke sana Kemari Nah jangan Dipaksakan Seperti itu Oke Untuk serobongnya Nah ini pakai Serobong OD20 Ya teman-teman Pakai serobong Banyak juga dari Seperti Dural Nah mantep banget Nah ini udah dilapisi Dengan serobong Larasnya juga Biar awet Biar gak mudah karatan Ya teman-teman Luarnya gak mudah karatan Kalau dalemennya Biar gak mudah karatan Teman-teman Kalian bisa isi Dengan oli Atau minyak sayur Dari depan Sampai belakang Nah lalu Ditembakkan Biar bekas peluru yang ada di dalam Dan juga Kalau ada karat Biar bisa keluar Seperti itu Teman-teman Oke Mantap sekali Nah untuk cincinnya pun Juga udah ada Ini cincin Penyangga tabung Dan juga Penyangga larasnya Biar gak mudah goyang Tabungnya juga Biar awet Tidak mudah goyang-goyang juga Ya teman-teman Jadi Ini ada cincin laras Dan juga cincin penyangga tabung Hanya satu Untuk bocap Ya seperti ini Nah mantap banget Oke Untuk tabungnya Ini pakai tabung 500 cc Ya teman-teman Pakai tabung venom Tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya Di 2700-2800 PSI Nah yang paling sering Ditanyakan oleh teman-teman Tabung bocap Dikira Yang masih pemula-pemula Tabung bocap itu Isinya bisa sampai 3000 Bisa sampai 4000 Itu Bukan ya teman-teman Tapi memangnya Tabung bocap Itu Untuk Aman anginnya Sama Seperti tabung yang pakai OD32 OD38 Nah itu sama ya teman-teman Tapi yang membedakan Dengan yang pakai Tabung OD32 OD38 Yaitu dari jumlah tembakannya Teman-teman Jadi Kalau yang tabung bocap Seperti ini Nah ini Setelan paling irit Nah setelan paling irit Itu bisa menghasilkan 100 kali lebih tembakan Tapi kalau pakai Tapi kalau pakai tabung Yang OD32 OD38 Nah setelan paling irit Biasanya paling banyak Itu 40 sampai 50 Kalian teman-teman Seperti itu teman-teman Jadi Yang membedakan Itu dari jumlah tembakannya Bisa lebih banyak Yang pakai tabung bocap 500 cc Seperti itu teman-teman Jadi kalau dia Setelan paling irit Bisa 100 kali lebih tembakan Setelan slow Bisa 30 sampai 40 Kalian Hampir full power ya teman-teman 40-50 kalian Biasanya udah sampai habis Nah itu tekanan angin Sampai 1500 ya teman-teman Bukan sampai 0 Nah kalau Menembakan Nah itu teman-teman Dingat-ingat Jangan sampai 0 Nah tapi Sisakan anginnya Itu di 1000 atau 1500 PSI Nah seperti itu teman-teman Jadi Biar Valop yang ada di dalam Dan juga Seal yang ada di dalam Biar awet Nanti kalau Kawan-kawan Menembakan sampai 0 Nah itu Biasanya ada kebocoran Dari segi valve-nya Jadi Kalian ngisinya agak repot Harus pakai Tekanan yang tinggi Seperti tabu sekuba Atau pakai kompresor Khusus PCP Seperti itu teman-teman Jadi Biar awet Jangan sampai Kapisan angin Dan juga sampai Jangan sampai Dilebihkan anginnya Ya teman-teman Jadi Kalau Tekanan angin Amannya 2700 2800 Nah jangan diisi Sampai lebih dari itu Ya teman-teman Jadi jangan sampai 3000 3500 Jalan Nah Bukan bahaya Meledaknya Tapi Seal yang ada di Dalam sini Nah yang menahan angin Nah itu Sealnya terbuat dari karet Nah ada masanya Kalau karet tidak kuat menahan Tekanan anginnya Dia bisa Robek Dan menjadikan Kebocoran Di antara Tabung Sini Nah jadi Kalian harus berganti juga Sealnya Jadi lebih amannya Lebih safety Di tekanan angin 2700 2800 PSI Seperti itu Teman-teman Oke Untuk Pengisian anginnya Nah letaknya Ada di sebelah kiri Ya teman-teman Dia sudah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal dicolokkan Seja ke salang popanya Kalau ingin lihat Manometer Nah ini Ada di sebelah Kanan Dia ada di chamber Nah ini bisa lihat Tekanan anginnya Masih berapa Dan juga Nginginya sampai berapa Nah lihat Di manometer sini Jadi kalau kalian pengen pasang regul Nanti manometernya bisa ada dua Ya teman-teman Jadi manometer regul Sama manometer Yang ada di senapan Kalau Manometer senapan Ada di antara Sambungan chamber Dan juga Sambungan tabung Nah itu biasanya Memang Manometer Untuk melihat Tekanan angin Nah itu Lihat dari regulnya Seperti itu Teman-teman Jadi tidak bisa Dua Untuk manometernya Oke Untuk chambernya Ini sudah menggunakan Chamber Dural seri 6 Pembuatan semi CNC Dalamannya masih Dalaman baja Atau Dural Seperti itu Teman-teman Nah ini Untuk chambernya Menggunakan Chamber Dural seri 6 Pembuatan semi CNC Mantep banget Dalamannya masih Dalaman baja Atau Dural Nah untuk tarikannya Nah ini sudah menggunakan Tarikan seat lever Jadi tinggal di kokang saja Lalu ditembakkan Untuk efekron Standar ini Juga bisa dipasangin Magajin Dan juga bisa Single shoot Nah Magajin sudah kita Setel dari sini Pardam pun juga Sudah kita setel dari sini Tapi kalau ada Magajin yang macet Nah Magajin memang Bonusnya yang biasa Ya teman-teman Tapi kalau Pengen yang No macet-macet Pakainya Magajin CNC Tambah 100 ribu Kalian dapat Magajin CNC Yang no macet-macet Seperti itu Teman-teman Jadi Ini letak Magajinnya ada di sini Kalian kalau Nyaman pakai Magajin Pakai Magajin Kalau pengen Pakai single shoot Ya Pakai single shoot Saja Gak apa-apa Seperti itu Teman-teman Oke Untuk trigger-nya Ini sudah menggunakan Trigger match Jadi Sudah ganteng sekali Bentuknya Ada juga Safety trigger-nya Kalau diarahkan ke kanan Dia otomatis Kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Mantap banget Oke Setelan power Setelan power pun Juga ada Kalian bisa setel Sendiri powernya Jadi usahakan Kalau nyetel power Ya teman-teman Biar Gak pada nanya Kalau nyetel power Itu bagaimana Nyetel power Kalian harus wajib Sama ditembakkan Kalau Pengen setelan irit Diputar ke kiri Sambil ditembakkan Dan juga Dengar suaranya Kalau suaranya pelan Nah itu Jadi setelannya irit Kalau suaranya keras Diputar ke kanan Nah itu setelannya Keras Jadi setelan big game Seperti itu teman-teman Jadi kalau nyetel power Usahakan sambil Ditembakkan Biar pas Bagaimana Seperti itu teman-teman Jadi kalau Sambil ditembakkan kan Kalian bisa dengar sendiri Dan juga akurasinya Bagaimana Nah itu Untuk Nyetel power Biasanya Enaknya Seperti itu teman-teman Oke Untuk letak cancel kokang Ada di sebelah kiri ya teman-teman Jadi ada cancel kokang Ada juga Safety trigger-nya Jadi ada dua penyep Tapi kalau yang Cara lama Ini ditarik Sambil ini ditahan Nah itu Bisa teman-teman Jadi yang agak repot Pakai Safety trigger Atau pakai cancel kokang Bisa ini ditarik Terus ini ditahan Lalu dikembalikan pelan-pelan Pun juga bisa Itu cara lama Dan juga yang paling gampang Biasanya yang sering digunakan Oleh teman-teman Seperti itu Oke Mantap banget Nah untuk popornya Ini sudah menggunakan Popor tombol ya teman-teman Ada juga variasi warna Popor-popor lainnya Ada popor tombol Ada juga popor klasik Nah ini Pakai popor tombol Ini banyak dari Kayu Mahoni Mantap banget Oke sekali Ini banyak dari Kayu Mahoni Udah ada juga Setelan pipinya pun Juga ada Mantap banget Oke Meskipun harganya Memang murah meriah Untuk efektor standar ini Tenang saja Garansinya pun Tetap ada ya teman-teman Ada garansi akurasinya Sampai 2 minggu Garansi tabung Juga sampai 2 bulan Oke Nah Meskipun harganya murah Nah tapi Tetap bergaransi Untuk di CVS Sudah ya teman-teman Di garansinya Kalau ada kebocoran Dari segi tabung Atau yang lain-lain Nanti ada spare part Yang kita bawakan Kalau bisa Dibenarin disana Dibenarin saja Ke bengkel Nanti biayanya Kita yang ganti Dan juga Yang ngaca Atau yang lain-lain Dalam waktu 2 minggu Bisa dikembalikan juga Ya teman-teman Nah yang Di CVS Sudor Dari dulu Pasti teman-teman Udah pada tahu Di CVS Sudor Kalau barang Kalau ada kerusakan Pengen ganti Nah Diganti uang Itu memang Gak bisa ya teman-teman Tapi kalau ganti unit Baru Bisa Asalkan Masih pada Waktu masa Garansinya Seperti itu ya teman-teman Jadi kalau Dikembalikan uang Memang gak bisa Dari dulu Memang gak bisa ya teman-teman Tapi kalau unit Baru Kita ganti Bisa Asalkan masih Pada waktu Masih garansi Seperti itu teman-teman Jadi Beli di CVS Sudor Tenang saja Ada garansinya Yang penting kalian sabar Tanggapannya Kita pasti pandu Kita pasti tanggung jawab Gak bakal kita tinggalin Senapan Pasti kita benerin Sampai selesai Seperti itu teman-teman Sampai Bisa memang Benar-benar Untuk bisa Ditembakkan Bisa buat Berburu Seperti itu teman-teman Oke Untuk harganya FA Crown Standard ini Harga promo Yang bonus pilih Salah satu ini Nah ini harganya Kita bantul di harga 3.400.000 Jadi Ini cocok sekali Buat Para pemula Pengen pakai bocap Nah ini Rekomendasinya Yang murah-murah Dulu Pakai bocap Efek Crown Standard Harganya cukup 3.400.000 Rupiah Tentunya Ada bonus pilihannya Ada pilih Senapan uklik Bisa Teleskop Sama bipod Juga bisa Ada juga Bonus pompa Pun juga bisa Tergantung Pilihan Anda Pengen bonus Yang apapun Juga bisa Ada free ongkirnya Juga Free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Mantap banget Oke sekali Jadi Yang ada di wilayah Kalimantan Sulawesi Sumatera Nah itu Kalian dapat Gratis Ongkirnya Oke teman-teman Tentunya Untuk harga segitu Ada juga Pilihan bonusnya Ada juga Bonus tambahan Seperti Tas Talin sandang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama STKS pun Juga ada Oke sekali Mantap banget Seperti itu Speknya Dari efek Crown Standard Dan juga Tes akurasinya Oke Kita akhiri dulu Perjumpaan kita Di video kali ini Pokoknya Jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Yang belum dapat giveaway Tetap semangat Untuk giveaway-nya Seperti itu Semakin banyak kalian komen Semakin gede Hadiah yang kami berikan Oke Terima kasih Saya Rizky Jabul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular Salam setopi Salam sedor Dari CvSodor Toko Senapan Angin Terbesar kedua di Indonesia Enggak Senapan Angin Tinggal CvSodor Sub indo by broth3rmax